Halo guys, jumpa lagi dengan saya, kali ini saya berada di Pantai Samudera Baru, ini di daerah Kerawang, jadi saya touring, solo touring dengan Suzuki Next Crossover, ya, jadi saya kali ini mau bahas, kalau touring pakai Suzuki Next Crossover, itu apakah nyaman atau tidak nyaman, oke, saya akan buat 2 video, video kali ini saya akan bahas 5 hal yang membuat touring pakai Crossover ini tidak nyaman, jadi ada 5 hal yang membuat tidak nyaman, jangan lupa di video selanjutnya saya akan buat video 5 hal yang membuat touring pakai Crossover ini nyaman, jadi saya buat 2 video sengaja biar tidak kelamaan, oke, langsung saja, jadi motor touring, maksud saya touring itu, jadi kalau motoran di atas 100km ya guys, PP, dan tanpa istirahat, jadi langsung datang, langsung pulang lagi, saya touring ini kurang lebih sekitar 180-200km lah, jadi apa yang buat saya tidak nyaman kalau touring pakai Crossover, oke, yang pertama adalah joknya guys, joknya ini terlalu kecil guys, jadi bikin pangkat itu pegel, kalau lama nyetir, busanya sih, busanya sih empuk guys, empuk enak, cuma, dia cuma kecil segini, itu tidak menopang pantat, jadi pegel guys, gitu, itu yang pertama, yang kedua, adalah CC mesinnya guys, CC mesinnya itu terlalu kecil, 115 sisi, jadinya kalau untuk puring yang untuk jalannya lagi kosong, lurus, ini kecepatan tinggi agak agak repotan ya, ya, dan dia juga torsinya biasa saja, dan kecepatan tiknya juga, ya, biasa saja, dan tidak galak, gitu lah, jadi kurang cocok buat, maksudnya kurang cocok buat touring itu, karena CC mesinnya terlalu kecil, gitu, itu sih yang bikin tidak nyaman, yang bikin tidak nyaman selanjutnya adalah, itu ada di bagasinya guys, jadi bagasinya itu kecil sekali, saya akan tunjukkan, ini juga repot nih, buka bagasinya masih di sini, jadi bagasinya itu kecil, nah, ini cuma buat muat, saya satu jas hujan puncul, sama buku panduan, buku bengkel, sama topi, sudah, sedangkan, saya kalau pengen taruh jas hujan, tambahan saya mesti ada tas lagi tuh, sama roti, sama apel, sendal mungkin ya, tuh, taruh lagi di sini, jadi benar-benar bagasinya kecil, lalu yang keempat, ada tanknya, tanknya juga kecil guys, ya, tanknya ini cuma 3,6 liter, itu kecil sekali, seharusnya kalau 200 km kecil itu saya bisa sekali-kali nyuci, satu kali nyuci kalau tanknya 4 literan, tapi ini, terpaksa saya tengah jalan nyuci lagi, gitu, karena dia sih memang irit, tapi nggak terlalu irit juga, 1,48 ya, saya pernah tes, jadi, ini juga nggak terlalu irit lah, lalu selanjutnya yang terakhir, yang bikin nggak nyaman dari motor ini buat touring nggak, buat touring nggak ya, bukan buat harian, buat touring, adalah, sebenarnya saat malam hari guys, jadi saat malam hari, lampunya ini, lampu depannya, lampu depannya sih terang, cuman dia, kayak terangnya itu sempit, nggak gede, nggak luas gitu, gitu aja sih, kelemahannya, jadi, saat nyetir malam hari, dia itu penerangannya itu kecil, jadi cuma sebatas, eh, kanan kirinya tuh nggak dapat penerangannya, jadi saat belak-belak atau nikung-nikung itu terangnya nggak dapat guys, jujur, kalau dia lampunya di sini, coba lampunya di sini ya, masih oke lah, ya, sayang lampunya di sini, jadi, saat ini belok kemudinya ya, ini kan masih lurus gitu loh, lampunya, jadi seperti itu guys, 5 kelemahan dari soft-offer kalau touring yang bikin nggak nyaman, tadi yang pertama adalah, joknya kecil banget, lalu yang kedua, CC mesinnya juga kecil, dan yang ketiga, bagasinya kecil, yang keempat, tankinya kecil, dan yang kelima, lampu depannya ini nggak luas, gitu guys, dari saya, 5 hal yang bikin nggak nyaman, touring pakai crossover, jangan lupa guys, video selanjutnya, 5 hal yang bikin touring pakai crossover ini nyaman, oke guys, gitu aja, saksikan video selanjutnya guys, thank you, selamat menikmati